Itu gimana ceritanya bisa duet sama penyanyi asal Kazakhstan loh? Wah ini udah lumayan lama ya gitu. Kayak waktu gak kerasa gitu, tiba udah 2023 gitu. Itu 2019, awal mulanya sih karena aku ngefans banget. Dan aku suka dengerin lagu-lagunya, suka nontonin, nontonin apa sih namanya kayak talk show-talk show-nya semuanya gitu. Terus lama-lama aku mikir, aku ngefans tapi kok aku gak bisa lagunya gitu kan. Jadi aku berusaha untuk mempelajari lagu-lagunya beliau gitu. Bahasanya tuh rata-rata Kazakhstan, bahasa Kazakh dan bahasa Rusia. Jadi aku mulailah mempelajari tulisan Kirillik. Pelajari tulisan Kirillik, aku bikin covernya di Youtube dan diselah-selah bikin cover di Youtube, aku sempat kayak cuman di story aja kayak, Langsap kekenat manang sien kayak gitu. Bikin di story, terus tiba-tiba malah itu di post sama Kak Dimasnya gitu. Jadi ternotis lah aku. Wow, lewat genre fans dan effort banget ya sampai belajar cara bacanya kan ya? Iya belajar. Karena kan aku orangnya mungkin sedikit perfectionist. Jadi kalau misalkan Latin doang tuh kadang-kadang gak tepat gitu. Jadi kalau baca Kirilliknya lebih tepat pengucapannya gitu. Toh. 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 Terima kasih.